Halo lor, ketemu lagi di channel Tukang Insinyur Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke pembangkit listrik Campur, ya ini ada pembangkit tenaga matahari sama tenaga angin di atas Pembangkit ini berlokasi di pantai baru di jalur lintas selatan Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Dari jalan saja sudah terlihat beberapa menara besi dengan baling-baling di ujungnya Baling-baling ini tidak berputar, meskipun angin di pantai ini berhempus dengan kencang Ada satu baling-baling yang menarik perhatian saya Karena ukurannya sangat besar, namun juga tidak berputar Di belakangnya bahkan terdapat beberapa menara yang baling-balingnya sudah tidak ada Tidak ada keterangan tentang berapa daya yang dihasilkan oleh turbin-turbin angin ini Di sebelahnya terdapat instalasi panel surya yang jumlahnya mencapai ratusan lembar Panel-panel ini terlihat tidak terurus ditandai dengan adanya banyak noda putih di atas panel-panel ini Dan benar saja, menurut keterangan tukang parkir di sekitar pantai Pembangkit ini memang sudah lama tidak digunakan Setelah saya amati dari dekat Panel-panel ini memiliki dua ukuran yang berbeda Yang di bawah itu panel-panel besar berkapasitas 220 Wb atau Watt maksimal Sebanyak 48 lembar Sedangkan yang di atas panel-panel kecil berkapasitas 100 Wb sebanyak 160 lembar Ada banyak panel yang kabelnya tidak tersambung Bahkan ada beberapa panel yang sudah tidak ada di tempatnya Sekarang panel-panel ini hanya berfungsi sebagai atap kolam budidaya ikan Nah jika dihitung-hitung Apabila pembangkit ini difungsikan kembali Dia berpotensi untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas total sebanyak 26.500 Wb Atau 26,5 KWb Itu pun belum termasuk daya dari turbin angin yang di awal tadi ya Daya sebesar ini bisa digunakan untuk menghidupkan 26 buah rumah Ya itu tadi pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin di pantai baru Bantul Yogyakarta Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya